Umat ala yang dikasih Tuhan Sesuai dengan iman kita, diharapkan kita bukan lagi menjadi anak-anak yang memperhambakan diri kepada perbuatan yang mengajak kita kepada perbuatan dosa, perbuatan yang tercelah, yang hina. Tapi kita mau dimerdekakan dari segala belenggu dosa, belenggu maut, belenggu kematian. Karena Yesus datang ingin membebaskan kita dari segala yang menjurumuskan kita ke dalam hal-hal yang negatif. Maka berdirilah teguh dan jangan tunduk lagi di bawah perhambaan. Paulus mengajak kita sesuai dengan teladannya agar kita benar merdeka untuk berbuat baik. Kita merdeka untuk berbuat yang positif bagi diri sendiri dan orang lain. Jangan sampai kita dirugikan karena perbuatan kita sendiri, karena perkataan kita sendiri yang negatif. Syukur kepada Allah karena Yesus juga mengingatkan kita bahwa Yesus itu lebih besar daripada Nabi Yunus. Kalau Nabi Yunus dalam bacaan Injil Lukas hari ini bisa mempertobatkan orang-orang di Niwe, apalagi di dalam nama Yesus. Kita diharapkan sebelum kita terlambat di hadapan Tuhan sendiri nanti, kita selayaknya ketika masih hidup mau terlibat aktif untuk bertobat. Tentu saja tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Bertobat berarti kita mau berbalik ke jalan Tuhan. Dari perbuatan yang jelek, buruk, jahat, kita mau kembali ke jalan Tuhan yang mengantar kita kepada jalan kehidupan. Perbuatan baik, perbuatan positif, perbuatan yang membangun diri sendiri dan orang lain. Maka semoga hari ini kita mau bertobat, karena pertobatan itu suatu proses terus menerus. Dan mari kita ajak orang lain untuk bertobat, sehingga mereka menjadi anak-anak Allah, anak-anak wanita yang merdeka. Tuhan memberkati kita semua. Anak Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton!